Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Sula Sri Ayu Umasugi di SAU Agriculture Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang berisi 6 tips 6 tips apa saja kak? Ya, 6 tips ini yakni tips untuk para sahabat semua yang di rumah dalam menghadapi ujian komprehensif nantinya Nah, disini sekaligus saya mereview pengalaman saya Yang telah saya lalui kemarin Oke, disini saya telah menulis notes Ada 6 tips yang akan saya berikan ke sahabat semua yang ada di rumah Apa saja kak? Ya, yang pertama yang perlu sahabat semua lakukan yaitu tetap berdoa Berdoa is number one Yang kedua tetap berusaha tenang, tegar dan juga sigap Yang ketiga disini teman-teman semua terus belajar Namun, teman-teman tidak perlu membuat satu ruang di mana teman-teman harus belajar Dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi, nggak perlu Jadi, yang penting teman-teman semua beri waktu luang atau memberi waktu untuk teman-teman semua belajar Yang keempat disini ada buat notes Atau buat small notes gitu Jadi, teman-teman semua telah menyiapkan di salah satu kertas kecil Untuk menjaga atau menemani teman-teman pada saat menghadapi ujian kompreh Di mana di notes small ini atau small notes ini Teman-teman tidak perlu menuliskan panjang lebar Jadi, teman-teman hanya menuliskan poin-poin inti Yang akan teman-teman bahas jika lo nanti ada pertanyaan dari para ibu bapak penguji Yang kelima disini yakni istirahat yang cukup Di mana istirahat yang cukup ini akan membuat teman-teman semua Meminimalisir kegiatan otak pikiran dan juga hati Dalam menghadapi atau menyikapi hari Di mana hari H untuk melaksanakan ujian komprehensif Yang terakhir adalah jangan stres Nah, disini jangan stres atau utamakan pikiran yang positif Sehingga pikiran-pikiran negatif itu hilang Atau pergi dari pikiran yang negatif ini Di mana ada satu patah-kata yang mengatakan bahwa Satu pikiran positif akan menutupi beribu-ribu pikiran negatif Jadi, alangkah baiknya teman-teman semua harus tetap be positive Atau positive thinking dalam segala sesuatu Nah, pasti ada yang pikir Kak, dosenku killer nih Nggak usah gitu Namanya kita diuji Mau dosennya killer atau tidak Sebenarnya bukan dari killernya Mereka itu hanya menjalankan tanggung jawab mereka Akan menguji kita Nah, jadi kita seperti ikut ujian nasional Ujian-ujian kerja dan lain-lain Jadi kita siap, pasrah, dan tetap tenang, tegar, dan juga sigap Dalam menyikapi ujian nanti Mungkin begitu tips dari saya Jika ada salah kata, mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah See you on the next my video